Oke, di video kali ini kita mau unboxing paket dari Vivo. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah paket dari Vivo. Ini adalah smartphone terbaru mereka yang aku PO dari Shopee. Dan di sini juga ada isi bonus-bonusnya apaan aja ya. Nanti kita bakal lihat. Lalu di sini ada keterangan yang wajib video unboxing. Jadi sekalian sambil aku nunjukin barangnya, siapa tahu ada masalah. Aku share juga ke kalian supaya kalian tahu isi kalau kalian misal ikutan PO atau flash sale-nya dapat apaan aja. Oke, langsung aja kita mau unboxing box-nya. Nah, di sini dibungkus sama bungkus yang ada logo Vivo-nya ya. Jadi eksklusif dari Vivo-nya sendiri. Oke, ini langsung kita buka. Oh ya, buat yang belum tahu, ini adalah smartphone Vivo dengan chipset Snapdragon 778G termurah. Bukan dari hanya Vivo aja, tapi semua brand nggak ada yang bisa ngasih harga semurah ini. Jadi menurutku menarik ya, karena biasanya Vivo itu selalu nggak fokus ke masalah chipset atau performa. Kali ini mereka fokus ke arah sana. Jadi smartphone-nya bakalan menarik karena beda dari smartphone Vivo yang biasanya. Oke, ini barang pertama udah kelihatan. Lalu ini ada lagi box di dalamnya. Yap, ini dia. Jadi ada dua box seperti ini. Yang pertama ini ada kita dapat bonusan wireless sport light. Dan kayaknya ini nggak perlu kita lihat karena kalian harusnya udah bisa inilah ya. Dapat gambaran isi di dalamnya seperti apa karena di sini ada gambarnya. Lalu ini ada box lagi satu dan ini langsung aja kita buka. Dan ini dia. Ini kita dapat surat atau kartu ucapan. Dear customer, terima kasih telah membeli produk kami dari Vivo Official Store. Lalu di sini ada dapat hadiah tambahan. Oke, ini cara klaimnya seperti ini. Oke, langsung kita lihat di dalamnya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Cuma smartphone-nya. Dan ini adalah Vivo T1 Pro. Box-nya simple banget ya. Beda dari Vivo yang biasanya kan warnanya kalau nggak salah warna biru gelap. Ada glitter-glitternya kali ini. Simple banget. Di sini ada tulisan atau logonya Vivo. Di sini ada tulisan T1 Pro. Sebelah kiri ada logonya Vivo aja di bagian bawah kecil. Lalu sebelah kanan juga sama. Logonya Vivo di bagian atas. Nggak ada apa-apa. Di bagian bawah, nggak ada apa-apa. Dan di bagian belakang. Ini ada beberapa key selling point. Seperti 66 buat flash charge. Lalu Snapdragon 778 5G sebagai prosesornya. Lalu layarnya ini AMOLED display. 6,44 inci. Kameranya 64MP AI triple camera. Buat varian. Kapasitasnya ini yang 8x128. Dengan warna turbo black. Buat RG sendiri ini... Aduh, agak lupa. Pokoknya ini ada di 4 jutaan. Nanti bakal aku tulis di sini berapa. Yang jelas, kalau Snapdragon 778 itu biasanya dipakai di smartphone 6-7 jutaan. Tapi ini bisa dibawa Vivo di smartphone 4 jutaan ya. Masa ini kita buka. Oke, di sini kita dapet box kecil lagi dengan logo Vivo yang cukup gede di sini. Dalamnya, oh masih dapet casing. Ini mantap. Kita dapet bundling kartu Telkomsel juga ya. Ini nggak tau kuota atau cuma nomor aja. Lalu di sini ada buku paduan dan kartu garansi. Lalu ini ada cash. Oke, ini kita singkirin. Cash-nya nanti bakal kita coba juga apakah keren. Lalu ini ada unit smartphone-nya. Lalu di bagian bawahnya ini kita dapet stiker IMEI seperti ini. Lalu di bawahnya lagi, di partisi bawahnya ini kita dapet kepala charger dengan output. Oke, output maksimalnya ternyata 80 Watt. Jadi ini bisa buat ngisi smartphone atau gadget apapun yang punya daya serap 80 Watt. Cuma ya smartphone ini cuma menerima 66 Watt aja. Tapi nggak apa-apa. Lalu di sini ada kabel charger yang cukup gede ya kabelnya. Beda dari kabel yang biasanya. Ini USB-A to USB Type-C dengan aksen berwarna putih. Jadi nggak ada warna spesial gitu. Misal biru atau apa gitu. Nah, ini dia mantepnya. Cuma Vivo yang sampai sekarang masih menyertakan hands-free atau headset atau earphone. Jadi smartphone ini meskipun nggak ada colokan jack audio. Tapi dia juga tetap ngasih yang namanya dongle atau adapter 3,5 ke USB Type-C. Oke, keren banget paketnya lengkap. Jadi kita sebagai user masih senang ya. Lalu di sini ada SIM TRAJECTOR. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Langsung aja ini kita beresin. Kita mau langsung lihat si Vivo T1 Pro-nya ini. Oke, ini dia si Vivo T1 Pro. Ini dia si Vivo T1 Pro. Wih, ganteng banget yang warna hitamnya. Turbo Black. Seperti ini frame kameranya gede banget. Tapi di sini ada 3 buah kamera ya. Meskipun kelihatannya cuma 2 yang gede. Tapi sebenarnya ini ada 3. Karena yang satu ini emang 1 gede banget. Lalu yang satu lagi ini ada 2 buah kamera kecil di dalamnya. Lalu di sini ada LED Flash yang cukup gede juga. Karena di sini ada 2 kalau nggak salah ya. Dual LED Flash. Lalu di sini ada tulisan yang agak samar-samar. Coba ini aku bacain dulu. Oke, jadi di sini ada tulisan ya. Meskipun kalian di kamera nggak kelihatan. Tapi ini bacaannya adalah AI Cam. Aspirical Cam. Lalu di sini ada logonya Vivo. Yang samar-samar. Dan ini cakep kalau menurut gue. Karena mereka nggak terlalu nonjolin Vivo-nya banget. Jadi ini tetap low profile. Ya, intinya seperti itulah. Lalu di sebelah kanan kita lihat langsung di sini ada tombol volume dan tombol power. Oke, cukup clicky. Enak juga buat dipencet-pencet. Lalu di bagian atas ini ada lubang microphone. Ya, di sebelah sini. Lalu di sebelah kiri kosong nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah ini ada SIM tray slot. Ada microphone, ada USB-C, dan ada grill speaker. Speakernya ini ngomong-ngomong mono speaker ya. Jadi belum stereo speaker. Jadi itu juga jadi salah satu kelemahan dari Vivo T1 Pro ini. Oke, lalu kalau kita lihat SIM tray-nya sendiri. Ini isinya... Yep. Dual SIM aja ya. Jadi ini dia dual SIM tanpa slot microSD tambahan. Jadi bukan hybrid ataupun triple slim. Slim. SIM. Tapi ini cuma dual SIM aja. Oke. Langsung aja ini kita mau nyalain si Vivo T1 Pro-nya ini. Dan ya seperti biasa, aku bakal setting-setting terlebih dahulu. Install beberapa aplikasi dan ambil sampel foto. Buat kalian lihat nanti. Oke. Kita setting-setting Vivo T1 Pro 5G-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Vivo T1 Pro 5G. Dan sebelum kita bahas spesifikasinya seperti biasa, kita bakal ngetes performa dari sensor fingerprint-nya. Kecepatan bacanya. Dan ini ada di dalam layar ya. Dan buat kecepatan bacanya, aku bilang ini cukup oke buat ukuran smartphone 4 juta. Dimana ini kecepatan bacanya udah termasuk cepat sih kalau bisa aku bilang. Yep. Sekarang kalau layar mati. Oke, agak sedikit lebih lama ketimbang layar lagi nyala. Tapi ini udah cukup bagus karena standby-nya cukup oke. Dan sekarang lanjut kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi yang pertama kita mau ngomongin soal chipset atau performa. Hal yang paling diunggulin dari smartphone ini menurutku pribadi ya. Jadi smartphone ini itu pakai chipset Snapdragon 778G 5G. Jadi 778G 5G ini itu juga dipakai ya. Kalau misal kalian ingat itu ada Realme GT Master Edition. Lalu ada Samsung A52s. Lalu ada Samsung Galaxy A73. Smartphone yang harganya bisa dibilang 7 jutaan. Lalu selain itu buat kapasitas RAM-nya sendiri. Ini punya RAM yang ukurannya 8GB. Dengan storage yang punya kapasitas 128GB. Dan ini nggak ada slot microSD ya. Sayangnya kita nggak bisa nambahin memori internalnya. Jadi ya 128GB itu udah mentok buat pilihan yang kita pakai. Lalu buat Android version-nya ini pakai Android 12. Ini kan tampilan UI-nya ini adalah Vantouch 12. Tampilannya seperti ini. Dan yang aku suka dari Vantouch 12. Dia juga ada widget-widget seperti ini. Ini tambahan pemanis yang bisa dibilang cukup keren. Dan mirip kayak XOS 10 dari Infinix. Lalu iOS juga. Dan MIUI 13 juga ada widget-widget yang seperti ini ya. Jadi ini tampilannya udah kekinian. Karena ada widget-widget yang ukurannya random. Ada yang gede seperti ini. Lalu ada yang memanjang. Ini tampilannya jujur kalau bisa aku bilang sih cukup keren ya. Karena aku cukup suka dengan tampilan UI yang menampilkan widget-widget seperti ini. Buat dalam menunya seperti ini. Lalu buat kontrol senternya seperti ini. Oke. Lalu buat baterainya sendiri. Si Vivo T1 Pro 5G ini punya kapasitas baterai di 4700 mAh. Dengan pengisian daya di 66 Watt. Yang diklaim ini bisa nyisi dalam waktu 18 menit. Itu bisa keisi sampai 50%. Jadi itu udah bisa diandalin banget buat kebutuhan sehari-hari. Oke sekarang kita lanjut ngomongin soal layarnya nih. Yang udah kalian lihat dari tadi. Jadi layar ini itu pakai panel AMOLED ya. Jadi kalau kalian lihat ada garis-garis jalan. Ya karena ini layarnya pakai panel AMOLED. Resolusinya ini ada di Full HD+. 1080 x 2404 piksel. Dan punya luas layar di 6,44 inci. Ini ukuran layar yang standar. Jadi nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Bodi genggaman ini menurutku udah pas banget. Selain itu layarnya ini itu juga udah punya kecerahan layar di 1300 nits yang kalau di-pick sampai segitu ya. Dan kalau misal kita fullin seperti ini. Kalau buat fiturnya sendiri dari layarnya ini ada support HDR10+. Jadi buat menikmati konten-konten YouTube, Netflix, dan lain sebagainya ini udah bisa diandalkan buat nonton. Dan pengalaman nontonnya harusnya enak ya. Cuman itu nanti bakal kita bahas di video review-nya seperti biasa. Sekarang lanjut kita ngomongin soal kameranya. Jadi Vivo T1 Pro 5G ini dibekali dengan setup 3 buah kamera di bagian belakang. Pertama ini ada 64MP kamera utama. Dimana ini kamera utama dari Vivo yang diandalkan di T1 Pro 5G ini. Lalu ditemenin sama sisanya ini ada 8MP ultrawide. Dan sisanya sebenarnya nggak terlalu terpakai ya. Itu adalah 2MP makro. Sementara itu kalau buat di bagian depan, ini masih ada di dalam water notch drop seperti ini. Dan ini tuh punya resolusi 16MP. Dan kalau buat fitur-fitur unggulannya, smartphone ini itu ada NFC. Jadi kalau kita cek ke sini, nah ini dia NFC ini udah tersedia di sini. Lalu ada fingerprint di dalam layar yang tadi di awal udah kita coba. Kalau menurutku buat fitur-fiturnya yang tidak terlalu banyak tadi, Vivo T1 Pro 5G ini sih sebenarnya udah cukup oke. Masih cukup oke. Karena ya hal-hal kayak tadi itu istilahnya di apa ya, dilindungi sama chipsetnya tadi yang ngebut. Dan ini yang bikin smartphone ini bisa pakai chipset 778G 5G sih. Karena ya banyak fitur yang disunat lah istilahnya seperti itu. Yaudah deh, mungkin sekarang aku mau nunjukin aja hasil foto-foto dari Vivo T1 Pro 5G. Dan berikut adalah hasil foto-foto dan videonya secara singkat. Oke, ini perekaman kamera utama. Dan kita nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Kalau mau pindah-pindah lensa, harus dimatikan dulu perekamannya. Ini sayang banget. Terus ini udah masuk ke stabilisasi standart. EIS-nya udah jalan sih harusnya di sini. Hasilnya seperti ini. Dan kalau yang ini yang ultra, hasilnya stabil banget. Tapi ya lebih nge-crop. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan videonya secara singkat. Sekarang kita lanjut ke tes berikutnya, yaitu performa. Di sini aku ada nyiapin 2 game karena biasanya kan cuma PUBG Mobile ya. Tapi karena ini adalah chipset yang spesial di HP 4 jutaan. Aku nyiapin juga game yang kedua yaitu Genshin Impact. Tapi seperti biasa, kita bakal mulai yang PUBG Mobile dulu. Jadi ini adalah tampilannya. Kalau kita lihat dari grafik, ini bawaannya ada di Smooth Extreme. Bawaannya sih sebenarnya ada di HD High ya. Cuma tadi aku pindah ke Smooth Extreme. Kalau HDR sampai Ultra, Ultra HD ini nggak bisa. Kita bakal pakai Smooth Extreme aja. Karena ini settingan paling nyaman yang buat dipakai. Ini PUBG Mobile menurutku ya. Lalu buat gyroscope. Ini aman. Dan ini lancar banget buat dipakai. Kalian bisa lihat. Oke, dapet 1 kill. Ini enak banget sih buat dipakai main game. Kita bakal coba sekali lagi. Dan kita bakal pakai car. Wih, ada orang. Jadi di bawah sini. Oh, itu dia. Kita kejar. Oke, kita dapet. Dan udah mungkin segitu aja. Sisanya. Eh, belum ya. Kita mau main Genshin. Aku sampai lupa. Sekarang kita bakal pindah ke Genshin Impact dulu. Dan ini game yang cukup berat. Jadi kita bakal lihat performanya seperti apa. Oh ya, ngomong-ngomong ini baterainya udah di 15% ya. Jadi semoga aja performanya masih tetap enak buat dipakai. Meskipun baterainya ini udah habis. Oke, ini dia. Kalau Genshin Impact. Kita bakal pakai. Kita lihat dulu deh. Settingan bawaannya ini ada di rendah ya. Jadi kita bakal pakai yang terendah. Tapi FPS bakal kita set ke 60. Oke, dan buat dipakai. Uh, lancar loh. Ya, meskipun nggak 60. Ini bisa dibilang 50-an sih. Buat jalan-jalan biasa gini doang ya di kota ya. Sekarang kita coba mainin efek-efek. Lancar. Oke, lancar. Lancar. Enak sih. Ya, meskipun baru dipakai bentar ya. Tapi nanti sisanya bakal kita bahas di video review seperti biasa. Tapi overall, selama aku nyoba sebentar tadi. Dari main PUBG sampai Genshin. Performa dari Snapdragon 778G 5G ini emang bisa banget buat diandelin buat kalian yang doyan main game. Dan aku rasa Vivo keren sih. Bisa masukin 778G 5G. Sekali lagi aku masih terkesima ya sama Vivo. Karena mereka berani masukin 778G 5G ini ke smartphone 4 jutaannya. Yaudah, mungkin sisanya bakal kita bahas di video review seperti biasa. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Hmm. Ganteng juga. Ganteng juga.